Banyak pertimbangan yang ada di mereka gitu Mungkin mereka lebih mementingkan karirnya Atau merasa takut nih Apalagi ya kayak di kota-kota besar ya Yang sekarang lagi viral ini kan Dengan pernyataannya yang begitu jelek Mungkin menurut dia simple Tapi menurut orang-orang yang pengen banget nih Aku tuh pengen banyak kan yang kita Apalagi orang-orang terdekat gitu Kesibukannya apa sekarang nih KVV nih Setelah menjadi ibu rumah tangga nih KVV Kesibukannya adalah ya Kembali ke habitat dong sebagai istri dan ibu Betul Terus sekarang juga jadi drivernya pribadi anak-anak Oh driver yang tidak dibayar ya Kak ya Kalau driver yang itu dibayar ya Kak sebelah Nah Kak Vivi Lagi rame nih Kak terkait child free Gimana menurut Kak Vivi tanggapan tentang child free yang ada di Indonesia nih Kak? Iya terkait child free yang lagi viral ini Sebenarnya ini kan keputusan dari masing-masing pasangan gitu Itu menjadi sebuah pilihan Jadi nggak Kita juga Sebagai Ibu Sebagai istri juga Harus menghormati ya Mas keputusan dari masing-masing gitu Tapi sebenarnya Nah Kalau Ke saya Kalau Sangat disayangkan ya Ini Ini lagi-lagi memang pendapat pribadi ya Karena kan ada dua pilihan tuh Bahagia tanpa anak Bahagia karena anak Kalau saya sih Termasuk ibu yang bahagia banget Karena anak Oke Kenapa Tapi berarti Kak Vivi memutuskan untuk tidak child free ya Kak ya Karena kan sekarang udah ada anaknya Nah itu setelah sebelum kakak nikah ada maksudnya Sempat didiskusikan nggak sih Kak untuk hal yang seperti itu? Penting nggak? Nggak sih karena memang Memutuskan suatu pernikahan itu memang ya mengalir gitu aja Dan tentunya Saya dan suami juga memang seneng banget sama anak-anak Kecil Jadi sangat berharap Mudah-mudahan Setelah kita menikah kita segera ya punya anak Oh berarti sebelum menikah itu sudah memang pengen ya Kak ya Pengen punya anak kecil Sangat Berarti itu kakak nikah waktu itu tahun berapa Kak Vivi? Saya nikah tahun 2009 2009 Nah untuk punya anaknya kakak di tahun berapa Kak? Di 2013 2013 Nah itu kan juga lumayan lama ya Kak ya Ya berarti termasuk kak Vivi ini pejuang garis 2 juga ya Kak ya waktu itu ya Oh iya Gimana tuh kak pengalaman waktu pas masih jadi seorang pejuang garis 2 Dan dimana bahkan malah ada yang child 3 ya Kak ya Ya makanya itu sangat-sangat disayangkan ya Kak Ejaya Karena banyak banget temen-temen juga keluarga juga yang memang sangat-sangat mengharapkan kehadiran anak gitu perjuangannya Termasuk juga saya ya memang di tahun pertama, tahun kedua Emang sih saya secara pribadi sama suami juga nggak yang ngotot pengen gitu kan Pengen gimana nih harus gimana nih suatu keharusan nggak ya kita sedikasihnya aja gitu Tapi Alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya Allah memberikan rezeki di tahun 2013 Itu mungkin yang tepat ya Kak ya Tapi kan secara langsung kakaknya juga bukan yang child yang nggak mau gitu nggak ya Kak ya Mau tapi sedikasihnya gitu ya Cuma kan sedih kita ya Kak ya apalagi sebagai pejuang garis 2 Dan bahkan malah ada orang yang nggak mau gitu ya Kak ya Itu ya sangat apa ya Dengan ya yang sekarang lagi viral ini kan Dengan pernyataannya yang begitu Jelek Mungkin menurut dia simple tapi menurut orang-orang yang pengen banget nih Oh pengen Allah aku tuh pengen Banyak kan yang kita apalagi orang-orang terdekat gitu Hatinya pasti kan sangat terluka dengan penyataan-penyataan seperti itu gitu Sangat memang sangat disayangkan Karena mungkin alasan mereka juga Pasti mereka punya alasan tertentu untuk Child free dalam rumah tangganya dalam pasangannya Tapi saya rasa untuk alasan yang begitu Itu sangat-sangat tidak bisa diterima sih Mungkin ya untuk para emak-emak apalagi ya Kak ya Aduh aku berjuang mati-matian untuk punya anak kok Ada orang yang berpendapat begini kan Iya sangat sayang ya Kak ya Memang sih pilihan Sedih sih Nah kalau Kak Fifi sendiri sebenarnya setuju nggak sih Kak Sama seseorang yang itu oke di pilihan dia Tapi setuju nggak sama pilihan Child free itu Kak Fifi? Dibilang setuju sih Lagi-lagi itu sih pilihan sih Kak Eja Mungkin banyak pertimbangan yang ada di mereka gitu Mungkin mereka lebih mementingkan karirnya Atau merasa takut nih apalagi ya kayak di kota-kota besar ya Suami istri kerja terus nanti mikirin anaknya di mana Terus orang tuanya juga mungkin di beda daerah gitu Mungkin sekali lagi itu pilihan sih Kak aku Kalau dibilang setuju atau nggak sih Balik lagi ke orangnya ya Ada juga sih kemarin aku pernah follow salah satu selebgram Memang sih dia nggak celfir tapi dia ngerasa selama jadi ibu kayak semua jati dirinya hilang gitu Aku nggak sebutin ya siapa selebgramnya Terus dia memutuskan untuk berliburan sendiri gitu Dia udah punya dua anak terus Aku baca kan nggak sengaja Terus aku baca kayak misalnya Oh Jadi dia tuh berlibur Sendiri emang-emang sendiri Pengen ngembalikan jati dirinya Pengen ngerasa Aku manjain dirinya Masa segala macam Pedi meni bangun siang segala macam Cuma aku bilang loh Aku auto unfollow loh Kok ada sih ibu yang kayak gini Artinya Dia memutuskan menikah terus punya anak Terus tiba-tiba udah dikasih anak kok ngerasa Beban atau mungkin gitu ya Beban kok ngerasa Kayak dia ngerasa dalam captionnya ya Kalau aku baca Dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih Nggak punya happy-nya Aku nggak tahu rasa happy-nya itu dimana Aku kok nggak gini kok nggak gitu Yaudah aku auto unfollow Kok ada sih ibu kayak gini gitu loh Kalau aku sendiri ya Kak Eja Dulu bekerja kan Terus diakunya sendiri ya Bukan dalam arti anak itu menjadi beban Enggak Cuman akunya sendiri gitu loh Kalau lagi kerja Aku lagi ngapain ya Kepikiran ya gitu ya Kak Kepikiran gitu loh Udah makan belum ya Udah ini belum ya gitu Jadi Terus kalau kita punya masalah Kita selama hidup berpasangan kan suami istri pasti ada aja gitu Pasti ya Tapi ketika lihat anak udah Ilang semua emosi Semua rasa kesal gitu Apalagi kayak Pulang-pulang terus capek Lihat anak jadi happy gitu Kalau aku sih orangnya kayak gitu sih Kak Eja Tapi menurut Kakak Me time itu memang perlu emangnya Kak Kalau aku kan nih belum tahu nih gimana caranya punya anak ya Kak ya Maksudnya memang yang tadi seperti kasus yang tadi Kakak ceritakan Beliau pergi nih jalan-jalan Katanya gini-gini Itu Ya gitu-gitu Itu bener Kak Maksudnya perlu emang harus wajib punya Eh seorang ibu butuh itu Kalau gak tahu ya orangnya Kalau aku sih enggak sih Enggak ya Malahan aku gini loh Kalau suami pengen kayak Ada sih sesekali kan kayak anniversary atau apa Dinner yuk gitu Terus nanti aku Aku ngomong ke anak Dek bunda dinner ya Nak bunda dinner ya Itu pun kita gak tega ya Gak tega terus Gak masalah sih anak gak masalah Cuma tetep aja boyong juga walaupun beda table gitu kan Enggak ini sih ya Kalau pergi tanpa anak tuh kayak Hampah gitu ya Kak Enggak ada happy-nya Kurang lengkap gitu ya Oh ya Berarti setiap orang beda-beda ya Kak Beda-beda sih Ada yang memang pengen Ada mungkin keluarga yang pengen Anniversary-nya dirai-in berdua aja Liburan atau apa Kalau anniversary itu kan kayaknya cuma setahun sekali ya Kak Tapi kan ada yang memang orang Aku butuh me time Aku gak mau nih Capek aku ngurus anak misalnya gitu Itulah tadi deh me time Jalan-jalan liburan Tapi menurut kakak itu gak etis ya Kak Gak etis sih Apa salahnya ngajak gitu ya Kak Emang anak mengganggu banget gitu Kan Iya ya Nah iya tadi kakak bilang Kalau dulu Kak Vivi ini bekerja gitu Itu pas kakak bekerja udah punya baby Udah punya anak Di tahun pertama ya Oh sudah ada berarti ya Maksudnya gini Menjelang-menjelangkan Kalau aku kan di politik ya Jadi kan politik tuh kerjanya dari sebelum-sebelumnya Ya menjelang-menjelang itulah gitu Nah itu waktu pas kakak kerja sama setelah kakak tidak bekerja lagi menjadi ibu rumah tangga Apa bedanya kak? Hmm lebih ini aja sih kalau aku sekarang lebih happy Iya ya? Lebih deket terus sama anak Oh lebih ke situ Yang jelas kita tahu perkembangan anaknya Aku juga gak pengen Dulu sih memang ada kan babysitternya selama aku kerja Tapi aku merasa kok kayak Apa namanya dia lebih deket ke babysitternya dari pada aku Cemburu gitu ya Tidur harus di kolonin dulu sama babysitter baru tidur Ini gak bisa ini gak bener ini gitu Akhirnya kakak memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dan driver anak-anak saat ini ya Pasti ya kak ya Nah tapi menurut kakak tuh kan ada tuh orang yang bilang Kalau setelah nikah apalagi setelah punya anak itu perempuan gak bisa produktif lagi Itu gimana kak tanggapan itu? Enggak sih menurut aku sih Enggak Produktif aja Tetap produktif berarti untuk saat ini Apakah sebagai ibu rumah tangga yang bisa dilakukan untuk produktif itu kak? Ya aku tetap seperti biasa Kan karena aku base nya di politik ya Politik kan tidak hanya menjadi anggota dewan Bisa juga dengan kegiatan-kegiatan lain ketika itu menjadi suatu tugas partai yang harus aku kerjakan Aku pergi aja gitu Enggak menjadi beban yang harus Enggak bisa anak aku lagi ini Itu enggak Ya seininya aja gitu Terus ada juga aku kan juga punya beberapa kerjaan kecil-kecil lah gitu Ya selagi anak sekolah kita urus urusan kita gitu Nanti jemput-jemput antar drop ke rumah Kalau emang harus melanjutkan pekerjaan kita lanjutkan gitu Yang penting Momen-momen di saat anak butuh kita itu kita ada gitu Berarti enggak itu enggak ya kak ya Enggak sih Kan apalagi kalau cewe udah nikah nih enggak bisa nih apa-apa lagi Apalagi ya Dengar suatu podcast juga Jadi beliau child free Dia bilang kayak gini katanya Dia enggak yakin yang namanya rejeki kak Rejeki itu ada katanya Jadi dia harus mempersiapkan rejekinya itu bener-bener banyak Baru dia mungkin akan mau punya anak Nah untuk saat ini dia akan child free selagi dia belum kaya Dia ngomong seperti itu Nah menurut kakak bener gak sih kayak gitu kak? Maksudnya rezeki itu ya harus kita siapin dulu gitu Baru punya anak dulu gitu Kalau kita di sini kan banyak anak banyak rezeki ya Betul Orang tua aku juga bilang banyak anak banyak rezeki Terus anak yang ini rezekinya ini Anak yang ini rezekinya ini Pasti punya masing-masing udah ditetapkan rezekinya Kalau emang ada juga yang memplanningkan bahwa Kita nih kayaknya belum mampu nih Nanti mikirin susu pemper segala macam nih kan Mungkin ketakutan-ketakutan seperti itu kan Ya mungkin bisa juga kak Eja gitu Kayak pastilah orang tua memikirkan arus yang terbaik buat anaknya gitu Apa namanya Kalau yang tadi kak Eja sampaikan memang ada Memang bener juga artinya secara logika emang masuk gitu Karena dia gak mau juga gegabah Punya anak tapi gak punya persiapan gitu Ada juga Ya itu bener juga sih kayak gitu Cuman Kalau dibilang nanti Punya anak dulu deh Rezekinya kan nanti datang sendiri itu ada juga gitu Tapi kalau saya sih memang dua-duanya saya Dipersiapkan gitu Sebelum Memang saya termasuk orang yang juga mempersiapkan Sebelum nanti punya anak gini Terus untuk pendidikan anak kedepannya juga Dari sekarang kita udah mempersiapkan kayak gitu Tapi memang sekali lagi Memang rezeki itu ada aja gitu Kalau memang kita niatnya tulus gitu Pengen bahagiain anak pasti ada aja Terbukti sih itu ya kak ya Terbukti emang kalau Emang Misalkan nih Contoh kecil aja gitu Nanti Bentar lagi Anak ini ulang tahun nih Pengennya apa ya Cuman Misalnya nih Cuman kita punya sekian nih Gitu Tiba-tiba Besok atau lusanya ada aja gitu Rezeki Oh berarti ini emang dikasih untuk Dia Anaknya kan Nah tapi Kak Vivi sebagai seorang ibu sampai saat ini Banyak gak sih kak Kayak beban-beban sosial Dari sebelum kakak punya anak deh Kayak mungkin Dari yang Belum punya anak Ditanya mungkin kapan punya anak Iya Pas udah punya anak kapan ini Kapan ini Itu ada gak sih kak? Beban-beban sosial gitu Sebelum nikah Tanya nih Kapan nikahnya? Terus Setelah nikah Kapan punya anaknya? Eh kapan hamilnya? Kapan ini Terus punya anak Gak mau nambah yang cewek Capek ya kak ya? Capek ya sebenernya Sebenernya Aduh kok Ada aja pertanyaan Nanti kalau kita udah punya anak yang cewek nih Kapan lagi Kalau anaknya udah banyak nih Tiga atau empat Terus dengan kondisi ekonomi yang terbatas Nanti disalahin juga Iya betul-betul Tuh lah Harusnya KB Sabar aja Jangan banyak anak Emang ada aja sih Namanya manusia kan Betul Betul Nah Setelah Kak Vivi jadi ibu Ini berarti untuk dua anak Pernah gak sih kepikiran Kak Vivi? Maksudnya kayak Apa setelah aku punya anak nih karir aku kok jadi redup gitu ya Atau misalnya gitu Pernah kepikiran gitu gak sih kak? Enggak sih Enggak 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 Apa namanya Enggak berpikiran kayak gitu Cuman Di pribadi Aku sendiri sih Kak Eja sebenarnya yang Yang punya Emang aku termasuk ibu yang overthinking sebenarnya Hmm Jadi nanti Besok nih misalnya Aku ditugasin buat dinas luar Terus aku udah mikir nih Terus Anak gimana ya Nanti Kalo kenapa-kenapa gimana ya Kalo aku jauh gimana ya gitu sih Lebih Padahal gak lama nih ya Padahal gak lama Cuma dua hari Iya Enggak Enggak itu sih Kak Eja Terus Anak-anak aku juga Di setiap momen Selalu aku libatkan gitu Misalnya Aku harus Misalnya aku Punya Acara apa Yang Memungkinkan Untuk membawa keluarga Aku boyong Pasti dibawa ya Aku kenalin ini loh Anakku Gini-gini Bukannya kayak malah Memanfaatkan sesuatu yang Tanpa anak gitu ya Kak ya Ada juga kan yang seperti itu Ada ya Mumpung gak bisa Udah lah anak tinggal dulu gitu Mumpung gitu-gitu Mumpung kebanyakan mumpungnya Sama temen-temennya Muko-muko nih Bener Ngopi dulu lah kita kan Tanpa anak bebas dulu nih Nah Kak Vivi Ada juga temen aku yang Diharuskan Sama Pasangannya buat Pokoknya kalo Mau pergi-pergi Harus bawa anak Gitu Ada juga yang kayak gitu Lingkungan berarti ngaruh juga ya Kak ya Ngaruh Ada juga yang Kalo mau pergi Harus dari jam sekian ke jam sekian Gitu Karena anaknya harus begini-gini-gini Ada juga yang kayak gitu sih Kalo aku Alhamdulillah ya Apapun yang menjadi keputusan aku Suami sih selalu support dan Percaya aja gitu Nah kalo untuk Terkait awet muda Kak Gimana tuh Kak Kan rame juga tuh ya Di viral juga tuh terkait kalo Ini Lebih awet muda lah kalo orang yang belum punya anak Atau badannya lebih bagus gitu Gimana tuh Kak Awet muda sama punya anak Sebenernya Dimana ya Dari kemarin sih aku Aku coba Mikirin Apa ya Apanya ya gitu ya Apa yang membuat Dia menyampaikan suatu statement bahwa Gak punya anak itu Biar Tetap awet muda gitu ya Mungkin Dia melihat juga teman-temannya Setelah yang hamil Yang punya anak Badannya mungkin besar Tiba-tiba berat badannya naik gitu kan Tapi itu gak juga menutup kemungkinan Itu selama proses hamil dan menyusui aja Ya kan Setelah itu kan Bisa produktif lagi Olahraga Jaga pola makan Lifestyle nya juga tetap seperti Sebelum punya anak gitu Kalo Ketakutan-ketakutan itu Emang sebenernya mungkin dia Melihat Lingkungannya juga sih Kak Eja Kalo Kalo aku sih gak Kalo aku malah gini Aku berpikiran Gimana ya Kalo sempat kemarin Aku gak punya anak Apa hidup aku Bisa se-happy ini gitu Bayangin aja gak punya anak Gak punya yang Kita gak punya istilahnya Mainan Di rumah Terus gak ada yang Kita aja Bercanda di rumah Gimana ya hidup aku Kayak gitu loh Sampai mungkin Sebersyukurnya Punya anak tuh Sampai segede itu gitu Anugra banget punya anak Ya mungkin karena Dia sebagai public figure ya Mungkin Gak siap aja kali Kalo di depan Kamera Terus tiba-tiba Gak cantik lagi Tapi kan sebenernya Itu bisa aja Kak ya Itu kan lifestyle sebenernya Ya lifestyle sebenernya Banyak kok ibu-ibu yang udah 4 anak Bagus-bagus badannya Maksudnya setelah prosesnya Pasti kan gak langsung gini kan Abis-abis waktu punya anak kan Kak Enggak Emang badan aku sih Kayak gini aja sih Kak Eja Enggak ada yang Berubah drastis tuh Enggak juga Enggak ada juga Menjalankan program diet Enggak juga Enggak juga ya Emang dari dulunya kayak gini Dari SMA Hmm Beruntung lah tuh Kak Vivi berarti Beruntung makanya temen-temen Aduh enaknya Enaknya Berarti kakak bisa lah Sepuluh anak pun gak apa-apa lah Kalau kayak gini Maunya berapa Kak Rencana Kak Program anak Mau punya berapa Kak Kalau dikasihnya sama Kalau dikasihnya Pengen cewek aja satu lagi Satu lagi Enggak mau lima Enggak Enggak ada dua aja ya Umur juga bu Oh umur juga Mereka masih cantik loh Kak Nah Kak Untuk Apalagi ya nih Aku ada beberapa pertanyaan Pernyataan mungkin Kak Vivi Nah nanti Kak Vivi Inilah ya Maksudnya Betul tak jawabannya gitu Terus Alesannya juga gimana Yang pertama nih Kak Vivi Beban mental dan finansial Untuk menjadi orang tua itu sangat berat Hmm Enggak sih Kalau Hmm Enggak sih menurut aku ya Sekarang kalau Finansial Secara finansial Untuk pendidikan sekarang udah banyak yang gratis Semua rata-rata gratis Kesehatan juga kan Oh udah BPJS tuh gratis Hmm 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 Mental juga Hmm Ya relatif lah Kak Eja menurut aku Paling ya mungkin Kayak kurang tidur malem Itu wajar ya Kak ya Wajar sih menurut aku Kalau dibilang beban mental dan finansial sih Enggak ya Berarti Kak Vivi tidak menyetujukan hal itu ya Kak ya Oke Karena Kak Vivi juga udah siap Punya anak mungkin Nah mungkin orang yang merasakan mental beban itu tuh orang yang belum siap Tapi dia sudah dapat mungkin ya Kak ya Bisa jadi Ya mungkin Apalagi sekarang nih Kak Eja kan banyak nih Lebih ke anak-anak muda yang tiba-tiba Itu tahan Ya Punya anak terus memang belum ada sama sekali Persiapan Persiapan Belum bekerja Atau tiba-tiba Punya anak itu Emang mungkin Disitu kendalanya Support suami juga penting ya Kak ya Iya support suami penting banget Iya nah oke Yang kedua Kak Vivi Apakah beban sosial sebagai orang tua saat ini itu juga berat Kak? Hmm beban sosial Hmm gak Enggak juga ya Kak Kayaknya ke Vivi orangnya cuek ya Kalau aku sih enggak gini Hmm Yang penting Aku Hmm Udah menjalankan Ehm Kewajiban aku sebagai orang tua Terus anak-anak juga Enggak ada yang komplain Happy-happy aja Terus yang secara Dia juga dapat pendidikan di luar juga yang Cukup ya Kak ya Cukup Kalau memang ada pertanyaan atau apa yang di luar sana saya cukup tutup kuping aja gitu Hmm Berarti gak terlalu memikirkan hal Gak memikirkan hal Beban-beban sosial itu ya Kak ya Pasangan Setiap pasangan pasti punya masalah kan Hmm Hmm Tapi ketika kita emosi Ketika kita kesel Terus Datanglah anak Itu jadi Hmm Jadi ini sendiri gitu Lepas sendiri gitu Oh Lihat aja anak gitu Mikirin anak deh gitu Berarti ngaruh ya Kak ya Ngaruh banget Kepernikahan itu ngaruh ya Ngaruh banget Makanya aku tadi bilang Bayangin aja Kalau aku gak punya anak gitu Mungkin kalau misalkan Ya gak semua sih Mungkin orang yang gak punya anak Kalau lagi berantem emosi Mungkin Apa ya Lebih barbar kali ya Kak ya Kalau ada anaknya kan Kayak ngeliat anak Kasian gitu kali ya Aku gak tau Bener gak Kak Ya bener Bener ya Gini apa namanya Terus Pasti ada salah satu Dari kita ataupun suami yang Gak inget ya Gak inget ya Kita perjuang Hmm Apa namanya Kemarin Gimana Perjuangan kita Untuk dapetin anak Oh iya Balik lagi Jadi baikan lagi ya Kak ya Oke Jadi Kalau dari Kak Vivi Kita udah tangkep sih Sebenernya Kak Vivi ini Ini ya Maksudnya Maksudnya Gak terlalu permikirin orang lain Itu yang pertama Cuek juga ya Kak Vivi ya Kayaknya ya orangnya ya Terus juga Kak Vivi juga sempet Menunggulah kehadiran sang buah hati Jadinya ya Bagi Kak Vivi ini Orang yang memilih child free Yaitu walaupun hak pilihan Cuman sangat disayangkan Ya Kak ya Mungkin ada yang mau disampaikan Kak Vivi? Gini Kita sebagai Seorang Ibu Atau seorang istri Ya Kak Eja Artinya kita Pasti Menginginkan Sesuatu Yang terbaik buat Pasangan Dan Kak Eja mungkin Anak-anaknya kalah Gitu Jadi Gini aja Positive thinking aja Apapun yang dikasih sama Allah Kita Harus bersyukur Gitu Jadi Jangan menjadi Jangan menjadikan sesuatu itu Yang belum ada nih Belum tentu Belum kita belum tentu nih Besok tuh misalnya kita tuh dikasih anak Gitu Tapi kita udah memikirkan nih Negatifnya Atau Nanti begini Nanti mau sekolah Nanti kalau operasi sesar Kayak mana Kayak gitu Terus nanti beli susu Pemper segala macam Jadi jangan kita memikirkan Negatif-negatifnya dulu Positif lah sama apa yang Sudah dikasih sama Allah ya Kak ya Sudah dikasih sama Allah ya Kak ya Pasti yang terbaik buat kita Iya betul-betul banget Jangan takut Yang belum terjadi itu jangan ditakutkan Belum terjadi tapi udah takut Itu lebih kekepercayaan sih Kak ya Iya kepercayaan Dan itu menjadi Penyakit juga buat kita Bener Takut mau ngapa-ngapain Takut mau ngapa-ngapain Jadi gak berkembang juga Oke